Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bernama Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ini adalah seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa yang asli Indonesia, asli keturunan Jawa beliau dikenal dengan nama Raden Syahid baik kita akan mulai saja dengan sejarah beliau dulu ya jadi Sunan Kalijaga ini bernama Raden Syahid beliau adalah anak dari seorang Adipati Adipati Tuban yang tepatnya di Jawa Timur yang bernama Tumenggung Wilatikta kekuasaan Adipati saat itu sama dengan Raja tetapi masih berada di bawah kekuasaan Maharaja kalau kita tahu namanya konsep otonomi daerah ya jadi suatu daerah itu punya hak otonominya masing-masing tetapi tetap memberikan wuputi kepada pemerintahan pusat nah kerajaan-kerajaan nyaman dulu masih menggunakan otonomi daerah itu jadi ada suatu kerajaan-kerajaan kecil yang setor kepada kerajaan pusat kerajaan pusat itu adalah Majapahit jadi Kadipati Tuban saat itu berada di bawah kerajaan Majapahit saat itu Tumenggung Wilatikta disebut Arya Teja IV beliau anak dari Arya Teja III Arya Teja III, anak dari Arya Teja II dan Arya Teja I yang merupakan anak dari Arya Adikara atau yang dikenal dengan Ronggolawe nah Ronggolawe ini kalau kita tahu dalam sejarah Majapahit beliau adalah salah satu pendiri dari kerajaan Majapahit yang mensukseskan Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit nah Sunan Kalijaga ini adalah keturunan dari Ronggolawe saat Raden Syahit lahir di Bumi Tuban kondisi Majapahit sedang krisis jadi upetika di Paten sangat besar kepada kerajaan pusat disitulah yang membuat Raden Syahit dan keluarganya hidup prihatin ditambah dengan panceklik ya kemarau panjang yang membuat sawah sering gagal panen segala macamnya Raden Syahit kemudian memutuskan untuk menjadi seorang maling celuring maling celuring ini pencuri yang membagi-bagikan hasil curian kepada orang miskin kalau kita tahu di barat itu ya ada filmnya dulu namanya Robin Hood ya Sunan Kalijaga bisa dikatakan seperti Robin Hood itu jadi mengambil harta orang-orang kaya lalu membagikannya kepada rakyat miskin mungkin kalau di era film-film Betawi ya itu ada namanya Pitung si Pitung itu mirip-mirip juga seperti Raden Syahit ini nah Raden Syahit ini mencuri di gudang makanan ke di Paten jadi tepatnya di ya di istananya sendiri jadi gudang makanan itu dibongkar dan dibagikan tanpa pengetahuan penerima jadi ditaruh di depan rumahnya tau-taunya banyak rakyat-rakyat yang senang kemiskinan kelaparan itu tiba-tiba di depan rumahnya itu ada makanan dan tidak tahu siapa yang mau makan ini tiba-tiba ada beras tiba-tiba ada sayur-sayuran mungkin daging nah itu ditaruh di depan rumah mereka tanpa mereka ketahui itu siapa pemberinya akhirnya seiring berjalannya waktu Raden Syahit ketawan melakukan hal tersebut lalu beliau diusir ayahnya dari istana beliau kemudian merampok dan membegal orang-orang kaya di Kadipaten dan hasilnya tetap dibagi-bagikan kepada fakir miskin jadi setelah diusir tadi kan merampok rumahnya sendiri istananya sendiri lalu akhirnya karena diusir oleh ayahnya akhirnya merampok orang-orang kaya yang ada di Kadipaten tersebut dan seperti biasa membagi-bagikannya kepada rakyat miskin nah ini kan bisa dikatakan niatnya mungkin baik ingin membantu orang tapi caranya yang salah nah ini banyak orang memahami agama seperti itu tujuannya mungkin baik untuk membela Islam membela agama membela orang-orang tertindas tapi menggunakan cara-cara yang salah dan ini yang terjadi pada Raden Syahit beliau kan dijuluki sebagai berandalan roka jaya berandalan roka jaya Raden Syahit ini menyadari bahwa niat baiknya menggunakan cara yang salah sampai satu saat beliau bertemu dengan Sunan Bonang di salah satu hutan di Desa Jatiwangi ya jadi beliau melihat dari kejauhan Sunan Bonang ini tongkatnya berkilauan sepertinya tongkatnya terbuat dari emas kemudian beliau meminta tongkat tersebut untuk dijual dan kemudian untuk diberikan makanan-makanan dan dibalikikan kembali pada rakyat miskin jadi dia sempat merebut paksa dari Sunan Bonang ada cerita juga kan Sunan Bonang bilang kalau kamu ingin emas ditunjuklah tuh saat itu Sunan Bonang namanya kolang kaling akhirnya kolang kaling berubah jadi emas itu keinginannya Radin Syahid nah disitulah Radin Syahid mulailah ingin berguru pada Sunan Bonang karena punya keajaiban-keajaiban tersebut ya karomah yang sangat luar biasa dan dia sadar bahwa niat baiknya ini menggunakan cara yang salah akhirnya beliau berguru kepada Sunan Bonang tapi Sunan Bonang memberikan syarat beliau diperintahkan untuk menjaga tongkat di tepi sungai atau kali sampai Sunan Bonang kembali Radin Syahid bertapa selama kurang lebih 3 tahun sampai Sunan Bonang kembali saat itu warga menyebutnya Sunan Jaga Kali jadi banyak warga yang lewat kan zaman dulu kan kalau kemana-mana belum naik angkot ya jadi ya angkotannya itu salah satunya getek perahu untuk pergi ke suatu tempat jadi ketika melintasi itu melihat ada orang bertapa di pinggir kali nah disebutnya itu Sunan Jaga Kali Sunan Jaga Kali nah setelah bertahun-tahun Sunan Bonang kembali dan membangunkan Radin Syahid yang sedang bertapa karena banyak warga yang menyebutnya Sunan Jaga Kali Sunan Jaga Kali akhirnya Sunan Bonang menyebut beliau sebagai Sunan Kali Jaga dikasih julukan itu nah beliau lah punya nama baru saat itu nah Radin Syahid ini dikatakan juga tidak hanya sekedar berguru pada Sunan Bonang tapi juga berguru pada Sunan Ampel Sunan Giri berguru ke Pasai dan berdakwah di Semenanjung Malaya hingga ke Patani Thailand Selatan beliau diberi gelar Sheikh Malaya nah arti kata Malaya sendiri adalah mematikan diri karena saat bertapa itu tubuhnya mati jadi kalau kita tahu ada hadis nabi itu kan aku terkidur tapi hatiku bangun hatiku hidup hatiku terus beribadah nah itu yang terjadi pada Radin Syahid mungkin orang-orang yang ke Jawa itu paham lah ya bahwa ada ada namanya bertapa mematikan diri jadi mati geni lah seperti itu nah artinya beliau dikasih nama gelar Sheikh Malaya nah disitulah Sunan Kali Jaga mempunyai peran yang penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa itu melalui pendekatan budaya dalam kisah kewalian Sunan Kali Jaga dikenal sebagai wali yang mengenalkan istilah pakaian takwa tembang-tembang Jawa ya dakwahnya kesenian maulid nabi yang dikenal dengan gerbek maulud sampai sekarang masih ada gerbek maulud juga beliau mengajarkan tentang kesenian wayang kulit nah tembang-tembang ajaran Sunan Kali Jaga ini walaupun berbahasa Jawa tapi ajaran tetap ma'rifatullah ilmu mengenal Allah ilmu lebih ke ilmu tasawuf makanya dikenal dengan tasawuf Jawa baik saya mau bahas sedikit nih beberapa kidung Sunan Kali Jaga yang terkenal beliau itu pernah mengarang suatu tembang Jawa atau kidung yang namanya kidung Rumokso Ingwengi perlindungan dari dari malam hari ini banyak salah paham kalau saya lihat di Youtube-youtube itu Rumokso Ingwengi itu ada di sini kata Lingsirwengi yaitu mantra memanggil kuntil anak padahal itu kan sebenarnya Rumokso Ingwengi ini kan doa doa justru mendapatkan kita keselamatan agar kita selamat di malam hari dari bahaya-bahaya kidung ini juga dikenal dengan mantra Weda nah kidung ini adalah untuk keperluan keseharian masyarakat dimana kidung ini dibaca setiap malam untuk memberikan keselamatan kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari serangan berbagai penyakit baik bersifat fisik maupun kejiwaan juga melindungi dari bala dari jin dari setan itu di dari kekuatan dari kidung ini nah jadi itu salah satu ajaran sebenarnya kalau saya lihat disini sunang kali jaga itu ajarannya sebenarnya ringkas-ringkas saja kenapa bisa diterima masyarakat ya karena ajarannya itu sangat menyentuh kesaharian jadi bukan sesuatu yang ribet ya jadi masyarakat berladang bagaimana caranya agar ladangnya itu tidak diserang hama tidak diganggu jin atau setan atau bagaimana mereka jauhkan dari penyakit-penyakit nah itu kan kesaharian jadi dakwahnya itu lebih ke doa-doa yang mengandung karoma atau keajaiban mujarobat bahasanya seperti itu sunang kali jaga mengajurkan orang mengamakan doa ini terlebih dahulu menjalankan puasa mutih nah puasa mutih ini masih dijalankan oleh masyarakat Jawa yaitu hanya makan nasi putih dan minum air putih jadi kalau kita saya pernah mencoba puasa mutih memang sangat lemah karena kita kekurangan garam kekurangan gula jadi badan ini terasa sangat lemas kaki jadi terasa lemas tapi memang puasa mutih ini sangat bermanfaat salah satunya membuat badan kita menjadi tenang darah kita menjadi bersih terjadi detoksifikasi karena darah kita ini kan kotor itu faktornya salah satunya adalah garam terlalu banyak garam terlalu banyak gula nah dalam setahun itu sunang kali jaga mengajurkan puasanya 40 hari saja 40 hari mungkin saat ini jarang bisa ya ya walaupun ada juga saya tahu ada juga yang bisa menjalankan tapi ya puasa mutih ini juga cukup berat walaupun makan nasi putih juga baru hanya dalam air putih kita bisa kekurangan tenaga lalu bila airnya dibaca di malam hari lalu airnya dipakai mandi dibacakan rombok soy mungi dipakai mandi dapat digunakan sebagai sarana mendapatkan jodoh nah jadi buat yang susah jodoh itu bisa mempraktekan ya mungkin saya juga mempraktekan nanti nah lalu jika dibaca 11 kali pada tengah malam akan membebaskan yang bersangkutan dari himpitan hutang jika dibaca mengelilingi pematang sawat akan dijauhi dari hama dan legal panen juga apabila dibacakan pada nasi yang akan diberikan kepada prajurit yang mau berperang maka diakini prajurit-prajurit itu akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut baik pertama doa ini disebutkan yang melafalkan akan terbebas dari penyakit pada baik kedua segala penyakit kembali ke tempat asalnya hidung ini juga mengeluarkan dari jeratan hutang jika dibaca 11 kali pada tengah malam seperti tadi syaratnya puasa muti jadi bukannya ini ya bukannya melawan santet tapi lebih tepatnya adalah mencegah santet itu sampai atau kalau sudah kena itu mengembalikan ke tempat asalnya seperti itu santet penyakit-penyakit disebutkan dalam syair Rumah Soi Mungi itu ada kalimat bahwa kandangan semua badak batu dan laut menjadi kering pada akhirnya semua selamat sebab badan dikelilingi bidadari dijaga malaikat dan semua rasul dalam lindungan Allah jadi keselamatan karena energi dari para nabi dan sahabat para malaikat para bidadari itu dihadirkan dalam kidung ini dalam kidung ini disebutkan hatiku nabi adam karena nabi adam alaih salam adalah manusia pertama sumber budi manusia juga hati otaku nabi sis beliau dikenal sebagai bapaknya orang-orang bijaksana dikatakan oleh orang gua sito bahwa para dewa itu adalah cucu dari nabi sis ucapanku nabi musa karena nabi musa ini berbicara dengan Allah kalau kita tahu dengan sebutan julukan beliau adalah kalamullah nafasku nabi isa dimana nabi isa ini memiliki kekuatan roh kudus dalam dirinya nabi yakub dan nabi daud sebagai pendengaran dan suara nabi yakub bisa mendengarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau tidak mempercayai 10 anaknya yang mengatakan bahwa nabi yusuf dimakan serigala lalu juga nabi daud dikenal suaranya merdu nabi ibrahim nyawaku kalau kita tahu nabi ibrahim ini kan seperti orang yang memiliki nyawa yang rangkap karena kita ketahui bahwa nabi ibrahim alaih salam pernah dibakar hidup-hidup dan dia alhamdulillah berhasil selamat dari api yang membakarnya lalu digatakan juga nabi sulaiman kesaktianku nah kita sebagaimana kita tahu bahwa nabi sulaiman ini mampu menundukan angin mampu berbicara dengan minata mampu menaklukkan jin ya jin ifrit itu bahkan menakluk dengan nabi sulaiman jadi kesaktiannya nabi sulaiman nabi yusuf rupaku nah kita tahu bahwa nabi yusuf alaih salam adalah nabi yang terkenal sangat tampan ali abu bakar umar dan usman dihadirkan sebagai kulit darah daging dan tulang daya 4 daya 4 sahabat tersebut untuk keselamatan akhir dan batin lalu siti fatimah sebagai sum-sum sum-sum itu kan untuk mengalirkan darah lalu aminah ibunda nabi muhammad s.a.w. sebagai kekuatan jasmani nabi ayub di dalam usus katanya sebagai bentuk kesabarannya nabi nuh di jantung nabi yunus di otot nabi muhammad di mata inti dari kenapa nabi-nabi itu dan para sahabat itu ada di tubuh-tubuh manusia itu lebih ke energinya atau daya atau karomah atau kekuatan-kekuatan kemuliaan-kemuliaan dari nabi-nabi tersebut dan para sahabat istri nabi dan ibu nabi itu masuk ke dalam diri kita kalau kita tahu kan ada istilah kekekalan energi bahwa manusia itu ketika wafat itu hanya jasadnya yang hancur di dalam tanah tapi energi ruh itu masih ada masih kekal dan itu masih bisa kita panggil masih bisa kita minta kepada Allah agar energi-energi para wali para nabi itu untuk dihadirkan kepada diri kita untuk memberikan kita pertolongan kalau kita kenal istilahnya wasilah atau tawasul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati